KOMISI 10 DPR RI menyoroti minimnya SDM Pustakawan di Kota Depok dan mendukung pengadaan formasi bagi pustakawan untuk meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat, serta melakukan pengelolaan perpustakaan sekolah. Dalam kunjungan ke sekolah di Kota Depok, KOMISI 10 DPR RI menerima beberapa persoalan terkait pengelolaan perpustakaan, salah satunya mengenai tenaga pustakawan yang masih kurang. Agota KOMISI 10 DPR RI Nyoroji menyampaikan perlu ada nomenklatur yang jelas bagi pengadaan formasi fungsional pustakawan untuk melakukan pengelolaan perpustakaan. Perpustakaannya tidak jalan karena tidak ada nomenklatur untuk perpustakaan, terutama untuk tenaga pustakawannya. Jadi mereka otomatis tidak ada pengelola perpustakaan. Jadi kalau ada buku itu disimpan aja, nggak ditempatkan di tempat perpustakaan karena nggak ada yang ngelola. Halasan ada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki bahwa pustakawan di Kota Depok hanya berjumlah 13 orang. Untuk itu, nomenklatur bagi pustakawan sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan perpustakaan di wilayah tersebut. Ya, kekurangannya adalah di SDM kurang. Tadi saya dapat informasi di SD tidak ada nomenklatur pustakawan. Kami berharap BOS itu dinaikkan anggarannya dan kemudian diberi kesempatan untuk pustakawan itu tersedia di sekolah. Dengan cara nomenklaturnya diatur sehingga kemudian ada legalitas untuk mengeluarkan BOS untuk kepentingan menggaji.